Di awal film memperlihatkan dua kakak beradik yang baru saja keluar dari sebuah kedai kopi, si kakak bernama Jones dan sang adik bernama Billy. Di saat mereka hendak meninggalkan kedai tersebut, Jones berkata pada Billy bahwa persediaan air minum mereka sudah habis. Atas hal itu, Jones menyuruh Billy kembali ke dalam untuk mengambil air minum. Sesampainya di dalam betapa terkejutnya kita ketika ada dua mayat suami istri yang tergeletak begitu saja. Dan di sini diketahui bahwa ternyata Jones dan Billy merupakan perampok yang sadis serta brutal. Mereka berdua telah merampok kedai ini dan membunuh sepasang suami istri yang merupakan si pemilik kedai kopi tersebut. Dan tiba-tiba keluarlah seorang gadis kecil yang diketahui si gadis tersebut adalah anak dari si pemilik kedai. Billy kemudian menyuruh anak itu agar tidak berteriak dan dengan sadisnya ia langsung menembaknya. Adegan berpindah memperlihatkan keluarga kecil yang harmonis. Di malam yang sunyi itu, anak mereka yang bernama Sarah tiba-tiba berteriak dan mengatakan pada ayahnya yang bernama Tom Stel. Bahwa ia bermimpi menyeramkan tentang monster. Lalu datanglah kakak Sarah yang bernama Jack. Jack dan Tom kemudian mencoba menenangkan Sarah. Jack lalu mengatakan bahwa monster itu tidak ada dan hanya ada pada cerita dongeng semata. Kemudian istri Tom yang bernama Jenny mengampiri mereka semua dan menyuruh mereka untuk melupakan kejadian tersebut dan bergegas untuk tidur kembali. Keesokan harinya, Jack dan teman-temannya sedang bermain baseball. Di detik-detik permainan berakhir, Jack berhasil membalikan keadaan dan membuat timnya menang. Bahkan tak hanya itu, guru olahraganya pun terlihat bangga padanya. Namun ketika di ruang loker, Jack dihampiri oleh seseorang yang bernama Bobby. Diketahui Bobby sendiri merupakan jagoan kelas di sekolah tersebut. Di sini memperlihatkan Bobby yang tidak terima telah dikalahkan oleh Jack dalam permainan tadi. Sehingga Bobby membeli Jack dan mengajaknya untuk berkelahi dengannya. Namun Jack menolak dengan mengatakan bahwa dirinya hanya seorang pengecut yang tidak bisa berkelahi dan tidak ingin mencari masalah dengan Bobby. Bobby yang mendengarnya pun ia menjadi kesal. Lantas ia dan teman-temannya pergi meninggalkan Jack. Diketahui Tom sendiri mempunyai kedai kopi. Di sini memperlihatkan bahwa Tom sangat sopan dan ramah. Hal itu dibuktikan dengan ia selalu menyapa karyawan dan para pelanggannya tersebut dengan baik. Pada malam harinya saat Tom sedang membereskan kedai kopinya, Tiba-tiba datanglah Billy dan Jones. Yang mana kita tahu Billy dan Jones merupakan perampok yang sadis. Di sini Tom mengatakan pada mereka berdua bahwa kedai kopinya sudah tidak melayani lagi. Dikarenakan akan segera tutup. Namun Josh langsung membentak dan mengatakan bahwa ia ingin kopi hidung. Tom yang tidak ingin mencari masalah dan takut menggaguh pelanggan yang tersisa, akhirnya ia bersedia melayani mereka berdua. Di sini Tom menyuruh karyawan perempuannya agar pulang terlebih dahulu. Namun siapa sangka ketika ia hendak keluar, Billy malah menghadangnya dan berbuat kasar padanya. Jones langsung meredongkan pistol pada Tom dan ia meminta Tom akan menyerahkan semua uang yang ia miliki. Namun inilah yang terjadi jika meremehkan seorang pendiam yang lugu. Tom berhasil menghabisi kedua perampok tersebut. Meskipun ia sempat tertusuk di bagian kakinya. Semua orang yang melihat aksi Tom tentu keheranan. Karena orang yang mereka anggap lugu ternyata mampu menghabisi kedua perampok itu sendirian. Semenjak kejadian itu, semua berita lokal maupun nasional memberitakan Tom dan menganggap bahwa Tom adalah pahlawan Amerika yang pemberani. Tak lama sang hisri yang bernama Jenny datang untuk menjemput Tom pulang dari rumah sakit. Sementara itu, di luar banyak sekali orang yang menyambut Tom. Bahkan ketika Tom dan keluarga sampai di rumah, ia sampai-sampai diikuti oleh reporter. Kemudian si reporter menanyakan bagaimana Tom melakukan semua ini. Tom menjawab dengan singkat bahwa ia tak ingin karyawan dan para pelanggannya celaka. Saat di dalam rumah, Jack sangat bangga pada ayahnya. Karena akhirnya ayahnya itu dianggap pahlawan oleh semua orang. Sementara itu di luar terlihat ada mobil hitam yang mencurigakan. Seperti sedang mengintai keluarga Tom. Jenny menganggap bahwa mobil itu juga reporter. Akan tetapi Tom berpikiran akan hal lainnya. Puan harinya terlihat kedai kopi Tom yang sangat ramai pengunjung. Hal itu akibat viralnya Tom kemarin. Sehingga banyak orang yang ingin tahu siapa sih Tom Stel itu. Saking ramainya pengunjung, sampai-sampai Jenny ikut langsung membantu suaminya tersebut. Tak senang lama datanglah tiga orang asing menghampiri Tom. Pemimpin mereka bernama Paul Gertie. Lalu Paul Gertie memanggil Tom dengan sebutan Joy Kusek. Tom yang mendengarnya pun langsung membantah. Bahwa dirinya adalah Tom Stel bukan Joy Kusek. Hingga pada akhirnya, Paul Gertie melepaskan kacamatanya. Ia berharap Tom mengenalinya. Namun tetap saja Tom tidak mengenali Paul Gertie. Lalu ia berkata bahwa ini kali pertama mereka berdua bertemu. Hingga pada akhirnya Jenny mengusir mereka. Dikarenakan mereka tidak segar memesan makanan dan hanya menghalangi pembeli yang lain. Setelah Pugerti dan anak buahnya pergi, istri Tom menghubungi serif setempat yang bernama Sam. Jenny lalu melaporkan bahwa ada tiga orang asing yang mencurigakan. Terselang lama, Sam langsung menghentikan mobil Paul Gertie dan memberikan beberapa pertanyaan padanya. Pada malam harinya, Sam yang sudah mengetahui identitas Paul Gertie dan anak buahnya kemudian ia langsung menceritakannya pada Tom dan Jenny. Sam mengatakan bahwa Paul Gertie merupakan seorang mafia berbahaya yang berasal dari Philadelphia. Pugerti sempat dipenjara bersama rekannya yang bernama Richie Kusek. Mereka dipenjara atas kasus pembunuhan terhadap lebih dari 15 orang korban. Namun dengan uang yang mereka miliki, mereka dengan mudahnya keluar dari dalam penjara. Bah hukum yang berada di Konoha. Hukum dapat dibeli. Sam bertanya apakah Tom mempunyai masalah dengan mereka. Lalu Tom menjawab bahwa mereka sedang mencari orang yang bernama Joy Kusek. Namun sayangnya Tom sendiri tidak tahu siapa itu Joy Kusek. Keesokan harinya pada hari Minggu, Tom bergegas pergi ke kedainya. Ia kesana bertujuan untuk menjernihkan pikiran. Di saat Tom sedang pelengah-pelengah kayak orang bego, ia melihat mobil Paul Gertie yang sedang mengawasinya. Ia menyangka mobil tersebut akan pergi ke rumahnya. Kemudian Tom berlari sambil menelpon istrinya. Tom menyuruh istrinya agar mengambil shotgun yang berada di atas lemari. Sementara itu Tom terus berlari menuju rumahnya. Singkat cerita Tom pun sampai di rumah. Istrinya bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi. Tom menjawab bahwa ia melihat Paul Gertie di kedai. Dan ia berpikir bahwa Paul Gertie akan pergi ke rumahnya. Dan ia khawatir keluarganya dalam bahaya. Dick yang sedang makan pun terkejut. Dikarenakan ayahnya yang culun ini mempunyai senjata berbahaya. Siang harinya, Jenny mengantar anak bungsunya ke sebuah minimarket untuk membeli sepatu. Di saat Jenny sedang nongkis santui, tiba-tiba Sarah menghilang. Sontak hal tersebut membuat Jenny panik ketar-ketir maul getar. Lalu ia bergegas pergi untuk mencari anaknya itu. Beruntung Jenny berhasil menemukannya yang ternyata di situ juga ada Paul Gertie yang sedang mengawasinya. Lalu Jenny meminta Paul Gertie untuk menjauhi putrinya. Paul Gertie mengatakan bahwa ia tak akan mencelakai putrinya. Ia hanya menginginkan sesuatu dari Tom suaminya. Lalu Jenny menanyakan kenapa engkau sangat menginginkan suaminya tersebut. Paul Gertie menjawab bahwa suaminya tersebut merupakan pembunuh bayaran yang sadis dan tanpa aturan di Philadelphia. Dan suaminya itu adalah adik kandung dari seorang bos mafia yang bernama Richie Kusek. Saking sadisnya, Tom Stard atau Jay Kusek sampai-sampai ia mencokkel mata Paul Gertie dengan kawat berduri. Jenny yang mendengar cerita Paul Gertie tersebut, ia tidak mempercayainya secara langsung. Lalu ia menyuruh Paul Gertie untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Lanta setelah itu Jenny berdegas membawa Sarah pergi dari sana. Sementara itu di sekolah, Jack dihampiri Bobby dan teman-temannya. Bobby mengintimidasi Jack dan merendahkan keluarganya. Lalu ia mengatakan bahwa ayah Jack seorang pembunuh yang hanya ingin viral. Mendengar hal tersebut, Jack yang cupu dan pengecuti ini menjadi brutal. Dan inilah yang terjadi. Tom yang mengetahui anaknya telah berkelahi di sekolah. Ia langsung memerahi anaknya itu. Karena Jack mendapatkan skorsing dari sekolah. Tom mengatakan bahwa bila menyelesaikan masalah, jangan pakai kekerasan. Di sini Jacknya letuk bahwa Tom saja menyelesaikan urusan dengan cara membunuh. Suntak saja, Tom langsung menyampar anaknya itu. Lalu Jack pun pundung, ia berlari meninggalkan Tom. Beberapa saat kemudian, Jenny datang. Jenny mengatakan bahwa tadi di minimarket, ia bertemu dengan Paul Gertie. Dan Paul Gertie mengatakan bahwa Tom merupakan seorang pembunuh bayaran. Terselang lama, datanglah Paul Gertie dan anak buahannya ke rumah Tom. Paul Gertie mengajak Tom agar ikut dengannya. Karena ada seseorang yang sudah menunggu kedatangannya di Philadelphia. Akan tetapi, Tom menolak dan meminta Paul Gertie agar segera pergi dari rumahnya. Dan tak pernah kembali mengganggu keluarganya lagi. Dan alangkah terkejutnya Tom dan Jenny ketika mereka tahu bahwa Jack sudah disandra oleh Paul Gertie. Dengan terpaksa, Tom pun bersedia ikut bersama Paul Gertie ke Philadelphia. Asalkan Jack dibebaskan. Paul Gertie pun menyetujuinya dan langsung melepaskan Jack. Back to the house, Jack. Tom yang merasa keluarganya sudah aman, ia pun menarik lagi ucapannya untuk ikut dengan Paul Gertie. Paul Gertie kemudian menyuruh satu anak buahnya untuk membawa paksa Tom. Tom yang tak terima, ia langsung menghajar anak buah Paul Gertie dan berhasil membunuh dua anak buah Paul Gertie. Namun, dia sendiri sempat tertembak di bagian bahu. Sehingga atas hal itu membuat Tom terpojokat. Paul Gertie yang akan menghabisi Tom, ia sempat bertanya apa ucapan terakhirmu. Di sini Tom mengaku bahwa memang dirinya adalah Joy Kusek. Dan ia menyesal tanpa membunuh Paul Gertie pada saat itu ketika di Philadelphia. Di detik-detik Paul Gertie akan menebak Tom. Ia tertembak terlebih dahulu oleh Jack. Malam harinya terlihat Tom berada di rumah sakit. Akibat terkena tembakan di bahunya. Tak selang lama datanglah Jenny ke sana. Jenny pun bertanya siapakah Tom sebenarnya. Karena ia melihat sendiri keburutalan Tom. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh pembunuh profesional. Tom yang tidak bisa menutupi semua kebenarannya lagipun. Pada akhirnya ia mengaku bahwa dulu dirinya seorang pembunuh bayaran. Yang disewa oleh mafia-mafia untuk menghabisi musuh-musuhnya. Dan ia mengatakan bahwa dirinya merupakan adik dari bos mafia yang bernama Richie Kusek. Namun setelah bertemu dengan Jenny dan menikahinya. Tom sudah meninggalkan pekerjaan yang biadab tersebut. Dan mencoba menjadi orang baik. Hingga pada akhirnya ada sekelompok orang yang mengganggu keluarganya. Tom yang sudah tobat pun kembali brutal. Hal itu hanya semata-mata untuk melindungi keluarganya. Jenny yang mendengar semua itu pun sangat kecewa terhadap Tom. Karena ia telah membohonginya selama ini. Dan membuat keluarganya dalam bahaya. Hingga pada akhirnya Jenny pergi meninggalkan Tom sendirian. Singkat cerita saat Tom pulang dari rumah sakit. Terlihat Jake yang ikut kecewa setelah tahu profesi ayahnya dulu. Pada sore harinya Tom kedatangan Sam. Di sini Sam menanyakan siapakah Tom sebenarnya. Apalagi kini sudah tersebar isu bahwa Tom adalah Joy Kusek. Mendengar pertanyaan itu Tom nampak diam saja. Namun siapa sangka istrinya berusaha menyembunyikan identitas Tom yang sebenarnya. Di sini Jenny mengatakan pada Sam bahwa suaminya bukanlah Joy Kusek. Dan ia meminta pengertian pada Sam. Agar tidak menambahkan beban keluarganya. Karena keluarga Tom sudah cukup menderita dengan kejadian baru-baru ini. Sam yang tak enak pada keluarga Tom. Pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari sana. Pada malam harinya saat Tom sedang tertidur. Tiba-tiba suara telepon berdering. Namun saat diangkat ternyata telepon tersebut dari seseorang yang bernama Richie Kusek. Yang sekaligus kakak kandung Tom. Richie meminta agar Tom segera menemuinya. Karena kalau tidak ia sendiri akan mendatangi rumah Tom. Tom yang tak ingin keluarganya dalam bahaya. Ia pun setuju untuk pergi ke Philadelphia. Sehari-hari yang Tom berkendara menuju Philadelphia. Hingga malam harinya ia mampir ke sebuah bar. Di sana Tom bertemu dengan anak buah Richie yang sudah menunggunya. Setelah obok tipis-tipis Tom langsung dibawa pergi menuju kediaman Richie. Sesampainya di dalam Tom diperiksa dulu sebelum bertemu dengan Richie. Tak lama kemudian datanglah Richie yang menghampiri Tom. Setelah itu Richie mengajak Tom ke ruangan pribadinya. Richie disini mengaku sedih ketika Tom tiba-tiba menghilang. Dan tak memberikan kabar pada kakak kandungnya sendiri. Lalu ia mengatakan kerugian apa saja yang harus ditanggung Richie atas menghilanginya Tom selama ini. Disini diceritakan Tom atau Jay Kusek merupakan pemuruh yang sangat kejam. Brutal dan tidak memiliki aturan yang intinya sakarap dewek. Sehingga atas tindakannya tersebut Richie lah yang harus menanggung semua akibatnya. Dan ia mengalami kerugian akibat perilaku Tom di masa lalu. Dengan tewasnya Carl Pogerti, Richie didesak oleh organisasi mafia seantara Philadelphia. Agar ia menemukan pelakunya. Sehingga kedatangan Tom kemari yaitu untuk dibunuh. Sebagai bayaran atas apa yang Tom lakukan kepada Pogerti dan anak buahnya. Dan sangat epiknya si Tom ini, ia berhasil melumpuhkan tiga ekor anak buah Richie dengan cukup mudah. Disini Richie kesal atas kegagalan tersebut. Sampai-sampai ia menembak anak buahnya sendiri yang sedang cedera. Setelah itu Richie bersama anak buahnya yang tersisa langsung mencari Tom yang masih di dalam rumahnya. Namun tak butuh waktu yang lama, Tom bisa menghabisi anak buah Richie. Setelah itu, Tom langsung menedongkan senjata ke arah Richie. Disini Richie sempat akan mengatakan sesuatu. Namun Tom langsung menghabisinya. Singkat cerita, Tom kembali ke rumahnya. Kini ia sudah benar-benar menghapus kenangan masa lalunya. Dan tidak akan lagi ada orang yang akan mengganggunya. Dan film pun berakhir. Nah santuikers, jadi itulah alur cerita dari film A History of Violence. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy bacet.